Intro Berlangsung hari ini lagau coba penutup timnas Indonesia U19 selama TC di Korea Selatan Sebelum lanjut yuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar timnas Indonesia setiap hari Oke kalau sudah subscribe mari kita lanjut Timnas Indonesia U19 akan kembali melakoni lagau uji coba terakhir selama TC di Korea Selatan Rangkaian uji coba timnas Indonesia U19 selama di Korea Selatan ini Merupakan bagian dari persiapan timnas Indonesia U19 dalam menghadapi piala dunia U22 2023 mendatang yang akan diselenggarakan di Indonesia Sebelumnya timnas Indonesia sudah melakoni 8 kali lagau uji coba selama di Korea Selatan Dalam total lagau uji coba yang dilakoni timnas Indonesia U19 8 kali dengan hasil 4 kali kalah, 1 kali imbang, dan 3 kali kemenangan Sebelumnya timnas Indonesia U19 pelatih tanding terakhir di negeri Gengseng pada hari ini Rabu 13 April 2022 siang waktu Indonesia Barat melawan Daigo FC Namun pertandingan ini dibatalkan oleh pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong karena alasan kesehatan Banyak dari pemain Daigo FC yang terpapar virus Corona Berdasarkan keputusan tersebut Maka pelatih timnas Indonesia Sintayong mengganti tim yang akan jadi lawan terakhir timnas U19 di Korea Selatan Dengan tim kampus Yungnam University Yang sebelumnya pernah menjadi lawan pada lagau uji coba perdana timnas Indonesia U19 di Korea Selatan Pertandingan ini akan digelar pada hari Rabu 13 April 2022 siang waktu Indonesia Barat Kemungkinan laga ini tidak akan disiarkan secara langsung Bagaimana pendapat kalian? Terima kasih telah menonton!